Intro Apa yang terjadi pada tubuh manusia di luar angkasa? Halo semuanya, channel Bicara kembali lagi. Pastinya kita akan membawakan video-video menarik tentang astronomi dan alam semesta. Hanya buat kalian loh. Yakin deh, kalian semua pasti kagum dengan para astronot. Pekerjaan mereka ini di luar angkasa dan sangat luar biasa banget kan? Menjelajah luar angkasa. Bayangin deh, ngopi sambil lihat bintang-bintang dari dekat. Hmm, sungguh keren banget ya. Wow, tapi pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika mereka berada di luar angkasa? Bagaimana rasanya hidup di tempat yang tidak memiliki gaya gravitasi sama sekali? Apa iya bakal sekeren yang kita bayangkan dan sekeren di film-film? Wah, hal ini akan kita kupas tuntas pada video berikut ini. Tonton sampai habis oke dan jangan di skip-skip. Luar angkasa sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Tubuh manusia didesain untuk hidup di bumi. Jadi manusia memang sudah diciptakan sedemikian rupa untuk terbiasa dengan gaya gravitasi yang ada di bumi. Dan tentu saja dengan atmosfernya. Dan iklim bumi secara keseluruhan. Berada di tempat nol gravitasi bisa sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, apa aja ya bahayanya? Oke? Sistem imun mereka melemah. Ketika manusia berada di luar angkasa, sistem imun mereka melemah dengan sangat cepat. Penelitian pernah dilakukan terhadap 23 astronot yang hidup di stasiun luar angkasa selama 2-6 bulan. 18 laki-laki dan 5 perempuan yang menjadi subjek berusia rata-rata 53 tahun. Terbukti bahwa selama mereka berada di luar angkasa, imun mereka memburuk secara drastis. Bahkan setelah mereka kembali ke bumi, perlu waktu yang cukup lama untuk mengembalikan imun mereka seperti semula dan seperti manusia normal. Hmm, ternyata berbahaya juga kan? Kulit semakin menipis. Efek lain yang dialami tubuh manusia saat berada di luar angkasa adalah penipisan kulit hingga 15%. Para astronomi yang kembali dari misi luar angkasa mengatakan kulit mereka menjadi lebih gatal dan kering. Akhirnya, ilmuwan memutuskan untuk mengirimkan 6 ekor tikus ke luar angkasa. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kulit tikus yang kembali dari luar angkasa terkikis hingga 15%. Penglihatan Memburuk Para astronot yang menjalankan misi ke luar angkasa mengaku mereka tidak bisa melihat objek dekat dengan jelas. Semua akan kembali normal setelah mereka kembali ke bumi. Namun jika astronot tersebut sudah terlalu lama di luar angkasa, tanpa adanya gravitasi, penglihatan mereka tidak bisa normal kembali. Penyebabnya adalah darah manusia yang terbiasa berkumpul di otak akibat gaya gravitasi. Tanpa gravitasi, terlalu banyak darah yang berkumpul di otak, sehingga menyebabkan gangguan di pembuluh darah mata kita. Tubuh Semakin Tinggi Kabar baik nih buat kalian yang merasa kurang tinggi. Berada di luar angkasa bisa membuat tubuh manusia 5 cm lebih tinggi. Tanpa adanya gravitasi, tulang belakang manusia akan menyesuaikan diri dan memanjang hingga 5 cm. Itu semua disebabkan karena tidak adanya tekanan gaya gravitasi, sehingga tulang tidak menopang tubuh terlalu berat. Disorientasi Pada Tubuh Ketika pertama kali berada di luar angkasa, para astronot mengaku sangat kebingungan. Mereka merasa seperti tergantung di atas atap dengan posisi terbalik, kemudian jatuh ke bawah. Namun setelah 24 jam, mereka bisa menyesuaikan diri. Bahkan ada saat-saat di mana para astronomi tidak bisa merasakan tangan dan kaki mereka. Well, itu semua karena pengaruh gravitasi nol dari luar angkasa. Tulang Manusia Bisa Melunak Nah, yang satu ini nih efek paling berbahaya. Semakin lama seseorang berada di luar angkasa, maka semakin lunak tulangnya. Setiap bulan, tulang manusia kehilangan 1% kepadatan tulang. Bahkan bisa lebih loh. Akibatnya, para astronomi di luar angkasa rentan mengalami patah tulang dan osteoporosis dini. Jantung Lemah Jantung manusia sangat rajin memumpah darah karena adanya gravitasi yang menyebabkan darah cenderung turun ke bawah. Nah, saat di luar angkasa, tekanan darah akan menurun sehingga jantung tidak perlu memumpah banyak darah. Hal ini membuat jantung manusia menjadi semakin malas. Saat kembali ke bumi, seorang astronot akan mudah lelah meski tidak melakukan pekerjaan yang berat. Jantung lemah jelas tidak baik untuk kesehatan dan akan sangat berbahaya di kemudian hari. Dampak kondisi luar angkasa memang tidak baik untuk manusia. Tapi para ilmuwan tidak menyerah begitu saja. Karena eksplorasi alam semesta adalah hal yang penting. Sampai saat ini, mereka masih berupaya mencari cara agar manusia bisa bertahan hidup di luar angkasa. Semoga saja bisa cepat berhasil ya, supaya ada penemuan-penemuan astronomi yang menakjubkan lainnya. Dan tentunya nanti kita akan bahas itu. Oke, kalau kalian sendiri gimana? Maukah kalian mempertaruhkan kesehatan demi bisa melihat bumi dari luar angkasa? Hmm, ya sekalian membuktikan kalau bumi itu bulat atau datar. Gimana tuh? Waduh, ya kan? Sekian dulu ya video kali ini. Ikuti terus channel Bicara ya. Karena next video masih membahas tentang astronomi. So, stay tune aja di channel Bicara. Dan jangan kemana-mana. Bagi yang belum subscribe, ayo kita subscribe dan mendukung channel Bicara. Agar terus memberikan informasi yang informatif. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Hanya di channel Bicara. Bye-bye. Bye-bye.